Seorang pelaku yang diduga menganiaya perawat puskesmas Kedaton melaporkan balik korban ke Polresta Bandar Lampung. Pelapor adalah Awang Helmi, warga gedong air Tanjung Karang Barat. Dalam laporannya, Awang membantah keterangan korban bernama Randy yang sebelumnya dianiaya karena tidak mau meminjamkan tabung oksigen. Menurutnya kejadian itu bermula saat ayahnya di rumah sedang sakit dan butuh oksigen. Karena persediaan oksigen di rumahnya habis, ia lalu mencari ke beberapa tempat termasuk ke puskesmas Kedaton. Menurutnya keributan itu dipicu karena perawat di puskesmas Kedaton mementaknya. Awang mengaku keributan itu dipicu oleh perkataan korban yang kasar. Bahkan ia juga membantah kejadian itu adalah pengeroyokan, tetapi perkelahian antara dirinya dengan perawat. Bukan pengeroyokan, jadi perkelahian itu disitu ada adik saya kemudian sama driver, mereka berdua ini yang melerai. Jadi saya awalnya itu ditendang sama dia. Yang mulai sih itu, perawat itu. Tendang ya, sehingga tendang muka saya, saya tahan kena begini, kena rahang saya. Ini betulnya ini. Tadunya ini bengkak Pak, tadunya ini bengkak. Saya rendam air dingin agak kempes. Namun, ya masih sakit ini Pak, tangan saya. Terus karena saya ditendang kan, saya balas pukul. Saya pukul Pak, karena saya ditendang Pak. Saya pukul. Nah, setelah saya pukul, dia balas pukul lagi muka saya sini. Itu yang terjadi. Setelah dia muka saya, dia berupaya mengambil batu besar Pak. Mau nimpas saya, gitu loh. Perawat itu. Perawat itu. Nah, di situ, di situ, apa namanya, adik dan driver saya ini, dipisah Pak, ditahan gitu loh, dipegang. Nah, yang saya lihat di video itu, itu pada saat si petugas mau ngambil batu itu Pak. Mau nimpas saya. Jadi artinya, Bapak dan petugas itu yang melakukan keributan itu, Bapak dan petugas itu? Iya, pergelahian Pak. Tidak ada pengeroyokan Pak. Kemudian apa yang dikatakan, dikatakan saya ngerampas informasi dari media, tabung, apa, tabung, tigian. Sementara bagaimana saya harus ngerampas, itu tabungnya tidak ada. Jadi itu semua pernyataan itu tidak benar. Untuk adanya pecatutan nama pejabat seperti apa Pak? Jadi begini Pak, terkait, terkait, saya sampaikan begini. Pertama, saya sampaikan, saya tidak kenal Ibu Roy Hana. Jadi saya sampaikan, supaya terjadi, dia itu, tolong sih layani kami dengan baik. Saya sampaikan, Ibu Roy Hana itu kan Kepada Provinsi, yang mana beliau sudah sampaikan, terkait mengenai tabung gas untuk Puskesmas, mengenai keputusan Kementerian Kesehatan bahwa di Puskesmas itu ada tabung. Nah ini kok seperti ini. Tapi ternyata, dia hiraukan dengan apa yang saya sampaikan itu tadi. Sebelumnya, perawat di Puskesmas Kedaton, Randy Kurniawan mengalami luka-luka setelah dikeroyok oleh tiga orang. Ia mengalami luka memar di bagian kepala dan telah melapor ke Polsek Kedaton. Randy pun menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Dari Bandar Lampung, Bulan Dari, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!